Pemirsa seorang ibu muda melahirkan di tenda darurat pengungsian di Bukit Talatalang, Kejabatan Tapalang, Memuju, Sulawesi Barat. Proses kelahiran putra pertama pasangan suami istri Mawar dan Rudy ini dilakukan secara terbatas dan dibantu oleh bidan dengan peralatan seadanya. Senyum Mawar langsung mereka saat melihat sang buah hati lahir dalam kondisi sehat. Mawar sama sekali tidak menyangka jika proses persalinan anak pertamanya akan dilakukan di bawah terpal plastik biru yang digunakan sebagai atap tenda pengungsian di Bukit Talatalang, Desa Taan, Kejabatan Tapalang, Kabupaten Memuju. Proses melahirkan ini dibantu oleh seorang bidan desa dengan alat seadanya. Usai melahirkan, Mawar yang tidur di sebuah balai bambu ini kemudian dibawa kembali ke tenda bersama pengungsi lainnya. Anak pertama pasangan Mawar dan Rudy ini pun kemudian diberi nama Muhammad Rizky Gempa. Meski harus hidup, maksud kami sementara di lokasi pengungsian, namun mereka tetap bersyukur. Selain bayi Mawar, di lokasi pengungsian ini juga terdapat 8 balita serta puluhan warga desa Taan yang mengungsi. Sementara pasca Gempa 6,2 skala Richter yang mengguncang Memuju beberapa waktu lalu. Untuk bertahan, para pengungsi hanya mengandalkan tenda darurat dengan fasilitas seadanya.